Pendungan Bener di perbatasan Purworejo dan Wonosobo, Jawa Tengah berada di kawasan rawan bencana. Hal ini tercantum dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Purworejo 2011-2031 dan 2021-2041. Adapun RTRW yang berlaku sampai 2031 diperbarui pada 2021. Yang berbeda, selain merupakan kawasan rawan bencana, pemerintah Kabupaten Purworejo menambahkan Kecamatan Bener sebagai kawasan pertambangan batu andesit. Di Kecamatan ini, tepatnya di Desa Wadas, direncanakan dilakukan penambangan batu andesit untuk bangunan utama Pendungan Bener. LBH Yogyakarta, pendamping warga yang menolak penambangan tersebut, juga pernah menggugat pembaruan izin penetapan lokasi atau IPL yang diterbitkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranawo pada 2021. Gugatan ini kalah hingga tingkat kasasi karena menurut LBH, hakim tidak mempertimbangkan saksi dan ahli yang diajukan penggugat. LBH Yogyakarta juga mempermasalahkan izin bendungan bener yang disatukan dengan penambangan andesit. Padahal seharusnya izin diajukan terpisah sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. IPL sendiri kan kemudian merupakan produk dari undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, undang-undang nomor 2 tahun 2012, di mana di dalam undang-undang itu terdapat kategori proyek yang bisa dijadikan sebagai objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pendungan betul menjadi salah satu proyek di dalam undang-undang itu, tapi pertambangan tidak ada di dalam undang-undang tersebut. Rencana penambangan ini menjadi sorotan karena tidak memiliki izin usaha pertambangan atau IUP. Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak menyatakan penambangan di Desa Wadas tetap akan dilakukan meski tak ada izin pertambangan. Terkait IUP sesuai dengan undang-undang Minerba ya Pak, jadi IUP itu diperuntukkan oleh untuk badan usaha, perorangan, atau kooperasi. Sementara di sini seperti yang tadi juga sudah saya jelaskan, batuan ini diambil oleh negara Pak, bukan oleh perorangan, bukan oleh kooperasi maupun badan usaha. Jadi negara yang memanfaatkan batu ini untuk dilakukan pekerjaan konserik pendungan untuk kepentingan umum. Dan yang kedua, pemakaiannya juga untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan negara, jadi tidak ada motif jual-beli di sana. Ketua Program Studi Magister Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta, Eko Teguh Paripurna, mengingatkan adanya risiko penambangan yang dilakukan di kawasan rawan bencana. Kalau itu ditambang, bencananya apa? Menurutku ya, kalau aset warga hilang, bencananya ya tambang itu. Jadi bukan setelah itu muncul bencana, itu masih itu. Karena ternyata kegiatan-kegiatan yang non-alang itu bisa jadi ancaman. Kalau aset warganya, nah gimana mencegahnya? Mari, kita nggak menambang di tempat aset warga. Warga wadah sebenarnya menyetujui pembangunan Bendungan Bener sebagai proyek strategis nasional, asalkan tidak mengambil batu andesit di desanya. Sebab, di lokasi tambang, terletak tanah pertanian milik warga tempat menggantungkan hidup selama ini. Dokumen penyusunan potensi serta neraca sumber daya dan cadangan mineral di Jawa Tengah pada 2017 yang dikeluarkan dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah menunjukkan 21 kabupaten memiliki potensi batu andesit dari total 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Potensi batu andesit terukur di Jawa Tengah terdapat lebih dari 107 juta ton. Sementara kebutuhan batu andesit untuk Bendungan Bener hanya sekitar 3 juta ton atau sekitar 8,5 juta meter kubik. Entrawan Setiawan, Daniel Iwantoro, Bulworejo, Jawa Tengah